Sebelumnya nama Indra Gens dan Doni Salmanan ditangkap pihak kepolisian lantaran terlibat trading bodong. Kini trader bernama Nodi Wak Geng juga tak luput dari incaran polisi. Selesai pamit dari dunia trading, kehidupan Nodi Wak Geng pun disorak publik. Nodi Wak Geng merupakan satu dari sekian banyak sindika terduga pelaku penipuan berkedok aplikasi Binomo yang kini dilaporkan ke Polda Sumut. Pria tersebut dilaporkan sejumlah korban pada sering 14 Maret 2022 siang. VA, salah seorang pelapor menyebut uang senilai 250 juta rupiah miliknya raib karena terjebak main Binomo dan Huotek. Dari pengakuannya, ia ikut Binomo karena terjebak rayon Nodi Wak Geng dan kawan-kawannya. Nodi Wak Geng diketahui sebagai YouTuber asal Aceh Utara. Ayahnya seorang tukang beja dan ibunya adalah seorang asisten rumah tangga. Selain menjadi seorang YouTuber, ternyata Nodi Wak Geng juga terjun sebagai afiliator binari opsiang. Dirinya bahkan sering membagikan konten trading di channelnya dan mengaku sukses berkat menjadi trader. Ia juga sering memamerkan harga outfit atau pakaiannya yang harganya hingga miliaran rupiah. Namun baru-baru ini, Nodi Wak Geng memutuskan untuk berhenti menjadi afiliator binari opsiang. Lucunya jika sebelumnya dia kerap membuat konten memamerkan harta, kini Nodi Wak Geng membuat konten seputar kehidupan sehari-hari. Nodi mengaku saat ini dirinya sudah bisa mendapatkan penghasilan di YouTube sebesar 40 juta per bulan. Bahkan sebagian penghasilannya digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!